Hujan protes para saksi calon legislatif saat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 warnai rapat pleno Komisi Pemiliran Umum Kabupaten Musi, Ros Utara. Protes para saksi disebabkan banyaknya perubahan hasil pleno tingkat kecamatan. Bahkan rapat nyaris ricuh antara saksi dengan pihak PPK. Hujan interupsi atau protes mewarnai rapat pleno Komisi Pemiliran Umum atau KPU Kabupaten Musi, Ros Utara dari para saksi calon anggota legislatif di saat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 digelar. Protes ini disebabkan hasil pleno di tingkat kecamatan Rawas Ulu yang dibacakan oleh pihak Komisi Pemiliran Umum tidak sesuai dengan C1 Plano yang dipegang para saksi. Para saksi tidak terima dengan perubahan hasil pleno tingkat kecamatan yang terkesan dipaksakan, dibaca oleh KPU sehingga nyaris terjadi kericuan antara para saksi dengan pihak Panitia Pemiliran Kecamatan atau PPK Rawas Ulu. Melihat situasi memanas, pembinaan rapat pleno menskor rapat pleno selama lebih kurang 2 jam. Bawaslu Musi, Ros Utara pun menyatakan hasil dari laporan para caleg, Panitia Pemiliran Kecamatan Rawas Ulu terindikasi melakukan permainan dan pihaknya akan melakukan rekomendasi kepada KPU untuk membuka kotak suara. Tadi ketika lapor, kemudian melaporkan, setelah kita lihat apa itu datanya ini memenuhi unsur Pormil Makril, kita bahas, kita minta waktu apa itu selama 2 jam agar KPU menskor, berikan waktu untuk kami mengkaji apa itu laporan itu, ternyata itu terpenuhi. Ketika itu terpenuhi, otomatis apa itu Bawaslu mengkaji, kemudian membuat rekomendasi itu. Agar supaya KPU Kabupaten Musi, Ros Utara, membuka C1 Plano, DTKTPS. Perselisihan perolehan hasil. Ketika nanti sudah kita ikuti prosedur dan sebagian masih juga keberatan, maka KPU akan memberikan DP2 untuk diproses di tingkatan lebih lanjut, apakah mau dibawa ke ranah internal partai atau ke makamah konstitusi. Ketika KPU sudah memutuskan perolehan suara partai politik di tingkat nasional.